Inilah sejumlah pohon di trotowar Jalan Insinyur PHM Norma Buun kecamatan Burung Pudak yang dirusak orang tidak bertanggung jawab. Kerusakan terjadi pada kulit bagian pangkal pohon yang diduga dikepas dengan sengaja. Bahkan berdasarkan pantauan Rabu 6 Juni 2018 lalu, kondisi batang pohon berjenis teram besi ini mulai mengering dan daunnya pun mulai berguguran. Salah seorang warga setempat, Ambril pun menyayangkan banyaknya pohon penadu yang sengaja dirusak. Namun Ambril juga mengkritisi pohon yang berada tepat di bawah jalur listrik PLN tersebut dapat membahayakan warga setempat. Kalau sebagai warga ibaratnya itu ada pro dan kontra bang. Pro-nya di situ benangung seorang ya kalau habis itu lebih nyaman berjalan ya kalau ya intinya kadang kepanasan lah. Cuma kontra-nya banyak umai kami sebagai warga di sini ngalih. Yang pertama pohon ini kan semakin lama semakin tinggi nih. Sedangkan di situ ada kabel listrik yang di situ bahaya lah kalau seandainya ada yang terbuka sedikit aja. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong Rory Rawatianes menjelaskan, para pelaku perusahaan dan penebangan pohon di ruang terbuka hijau wajib mengganti pohon yang ditebang. Hal tersebut sesuai per data Tabalong tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun menurut Rory, teknis penggantiannya belum bisa memastikan karena menunggu peraturan bupati yang saat ini tengah dirumuskan. Cuma di dalam aturan peradiannya sendiri tidak jelas, kalau ini yang memindah atau mematikan itu dia wajib ada sudah menanam. Ini di pasal 106 tadi, setiap pemohon penebangan tanaman wajib menyediakan pengganti. Nah nanti di peribuk itulah akan diatur berapa sih penggantinya. Kalau misalnya menerbang satu pohon itu nanti di peribuk itu. Bisa jadi 10, bisa jadi 20, tergantung nanti kita hasil dari umusan dinas pemukiman dan petanah diinginkan dengan PLH seperti itu. Kendati demikian, Rory mengharapkan kesadaran menjaga seluruh tanaman yang berada di ruang terbuka hijau, agar terwujudnya Tabalong bersih dan hijau. Muhammad Rais, Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.